Nih, aku cobain Anak Nah, ya Nah, ya Nah, ya Dekadat kala lalu videonya Tumpang APD itu Hai guys, balik lagi di channel Citalara Senja Di vlog kali ini Gue ingin eksperimen nih Makan sambal roa Pakai nasi putih doang Seperti yang udah gue ngungkapin Di sosial media gue Jadi gue punya temen Yang berawal dari kegelisahan dia Bahwa dia asli dari Maluku, dari pulau Ambon Di sana sangat kaya sekali Dengan ikan roa Dan juga ikan cakalangnya Tapi belum banyak Orang yang mungkin Memanfaatkannya dengan baik Makanya Dari kegelisahan itu Dia akhirnya ingin baru bisnis Bikin sambal Roa dan juga cakalang Yang bahan bakunya langsung dari Ambon Jadi Sebagai pengetahuan aja Ikan roa di Ambon itu Dikenal dengan nama ikan julung-julung Jadi ikan julung-julung Dia berbentuk agak panjang gitu Nantinya ikan roa atau ikan julung itu Diasapi Dan dikeringkan Lalu harus dicepit Dan siap dikirim ke Kota-kota yang ingin mungkin Ingin membuat sambal roa seperti ini Ini adalah sambal roa mamade Gue kasih Link instagramnya nanti di bawahnya Jadi dia benar-benar Bahan baku yang asli dari sana Dan dia bukan tidak asal bikin juga Setelah dia Mendapatkan bahan baku Di sana dia juga Dikasih bubuk rahasia Oleh mamade ini Yang merupakan saudaranya Dia di Ambon Makanya dia mengabdikan Mengabadikan nama Saudaranya ini Sebagai nama produknya Namanya sambal roa mamade Ini dia Jadi tak cuman asal bikin Teman gue ini juga Mendatangi beberapa temannya Untuk mencoba sila ikannya Dan kebanyakan dari mereka Suka dengan Rasa sambal roa ini Nah di hari ini Gue ingin eksperimen Apakah sambal roa ini Memang bisa menemani Dan juga Bisa melengkapi Makanan kalian Tidak hanya sebagai sambal saja Tapi juga bisa sebagai Lauk juga gitu Jadi Di vlog kali ini Gue pengen bereksperimen Makan sambal roa aja Pake nasi Apakah ini udah enak Ikutin vlog gue terus ya Nah Nah ini dia Penampatan Sambal roa Mamade Yang menjadi Keunggulannya Memang adalah Bahan baku yang memang Langsung didatangkan Dari Maluku Ambon Oke kita buka Oke kita buka ya Wow Ini dia penampatannya Jadi sebenarnya sambal ini bisa bertahan seminggu Tapi biar awet bisa 2 minggu sampai 1 bulan Kalian harus taruh di kulkas Agar Kalian bisa menikmati sambal ini lebih lama Oke ini dia penampakannya guys Oke ini dia penampakannya guys Sambal roanya Sambal roa pakai nasi putih Sambal roanya terasa banget Cocok emang dengan tagline sambalnya Dia punya tagline tuh Poanya berasa Sambalnya terasa Kalau gak salah Dan ini tuh Sebenarnya gak terlalu pedes Kalau yang ini Gue makan Jadi buat kalian yang gak doyan pedes Dan takut sakit perut Ini gak masalah Karena Udah kayak lauk aja gitu Bukan apa ya Sambalnya pedesnya ada Tapi gak terlalu Puyuk banget Mantap Berasa banget sih nih Luanya Jadi Sambal roa ini Bukan hanya sebagai sambal ya Tapi jadi Berbagai lauk juga gitu Jadi Kalau kalian makan nasi putih Hanya dengan sambal ini Udah bisa makan Kalian tuh udah bisa makan Enak gitu loh Rasanya udah nikmat Habis guys Sambal aja ya guys Sambal aja Sambal aja Mantap nih Wah Ini mah Bisa habis Gua Cuman berapa kali makan guys Kalau orangnya Gak bisa nakar-nakar gitu Mungkin bisa 3-4 kali makan Udah bisa habis nih Enak banget Jadi gitu ya Kadang-kadang kita Bisa membedakan Sambal roa itu Dari bahan bakunya Ada yang memang Bahan bakunya itu Memang bagus Asli juga Ada juga mungkin Bahan bakunya yang Mungkin bukan asli dari sana Atau Mungkin ada beberapa campuran Jadi Menurut gue sih Rasanya disitu tuh Apa Perbedaannya Kalau bahan bakunya Asli langsung dari Ambon Atau dari Maluku Pasti rasanya oke sih Karena kan Memang asli dari sana kan Habis guys Jadi di eksperimen gue ini Gue udah membuktikan Bahwa Makan nasi putih Ini pakai sambal roa aja Itu udah enak banget Loh Tidak apa ya Ibaratnya udah kayak Makan lauk Ikan roa gitu Sambal Pake sambal Mantep sih Ini Good job Habis ya Ini gue nasinya Nambilnya dikit Kalau nasinya banyak Mungkin Sambalnya udah bisa Gue makan 3 kali doang Enggak ya Enak Enak Sambal Mamade Kalian bisa Ikutin instagramnya Di Sambal Underscore Mamade Nanti gue kasih Linknya juga Dan gue baru dapet kabar Sambal ini lagi Promo nih guys Jadi Dia 150 gram Hanya dijual 35.000 rupiah saja Jadi Biar orang Pada nyobain dulu Mereka Membeli promo dulu lah Ya kan Biar orang tau dulu nih rasanya Nanti gue kasih linknya Kalau kalian suka Makan makanan Dengan sambal roa Atau roa cakalang Kalian bisa order Kotaknya ada di IG nya Sambal Namade Kalian nanti bisa Tanya aja Bisa preorder Disitu Dan Ya mudah-mudahan Sambal roa ini bisa Apa ya Bisa menemani Makan siang kalian Bisa Mengobati Rasakan kalian Kalau kalian Berasal dari Timur Indonesia Mungkin Makanan ini juga Bisa Mengobati Kerinduan kalian Tentang Sambal roa Kerinduan kalian Terhadap Sambal roa Dan juga Sambal cakalang Dan gue denger-denger Gue denger-denger Temen gue juga Bakal bikin Nasi Uduk Atau nasi kelapa Dan juga Nasi kuning Yang dipadupadankan Dengan sambal roa ini Kalau gak salah Juga ada nasi gorengnya Jadi Bakal makin kaya Rasanya Dan itu Nasi kuning Nasi kelapa Juga Reset rahasia Dari Mama Ade ini Jadi emang Mama Ade ini Terkenal jago masak Disana Dan akhirnya dia Menurunkan Ilmunya Atau resepnya Ke temen gue ini Untuk bikin Bisnis kuliner Di Jakarta Oke guys Semoga Info ini Bermanfaat Bisa menjadi Referensi kuliner Kalian Kalau kalian Ingin mencoba Makanan Dari timur Indonesia Yang rasanya Itu udah Nusantara Banget Dan Semua orang Bisa menikmati Gitu Yang gak suka Pedas Nanti juga ada Pilihan yang Pedas Kalian bisa Memilih Sesuai Dengan selera Kalian Oke Sekian dulu Vlog kali ini Semoga Video ini Bermanfaat Juga Jangan lupa Like Comment And Subscribe Nyalakan Juga Notifikasinya Biar Kalian Gak Ketinggalan Video Dari Cerita Larasenja Oke Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Ciao Ciao